Kepik Kepik merupakan jenis serangga yang mudah dikenali dari penampilan tubuhnya berbentuk bundar deng punggung yang berwarna-warni berbintik-bintik. Sayap yang menem pada punggungnya cukup keras until dapat melindungi tubuhnya. Kememiliki sayap belakang yang transpar digunali. Sayap Pada saat terbang, kakinya sangat pendek dengan kepala yang terli membungkuk, belakangnya kepik dapat berjalan di langit-langit dan pada bidang kaca karena pak kaki kepik terdapat rambut-rambut halus yang ujungnya seperti sen rambut-rambut tersebut dapat menghasilkan bahan berminyak yang lengket. Proses perkembang biakan kepik dilakukan secara normal. Sepasang kepik melakukan perkawinan agar dapat berkembang biak. Perkawinan kepik tidak hanya dilakukan oleh kepik yang memiliki corak tubuh yang sama. Hal ini dapat dilakukan pula pada kepik yang berbeda warna dan coraknya. Setelah melakukan perkawinan, kepik betina yang berasal dari jenis kepik karnifora akan memilih tempat untuk menetaskan telurnya di tempat yang banyak dihuni oleh serangga yang biasa mereka makan. Hal ini dilakukannya agar setelah telur-telur tersebut menetas menjadi larva, mereka dapat memakan serangga-serangga kecil yang ada di sana. Kepik akan mengalami proses metamorfosis yang sempurna, mulai dari telur, larva, kepompong, dan kepik dewasa. Telur-telur kepik yang lonjong dan berwarna kuning akan menetas dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu. Telur-telur tersebut akan berkembang menjadi larva yang bertubuh panjang, berkaki enam, dan diselimuti bulu. Larva-larva tersebut akan memakan makanan sesuai dengan makanan induknya. Setelah larva tersebut berkembang, mereka akan berganti kulit dan berubah menjadi kepompong dan menempel pada ranting dan daun. Setelah kurang lebih satu minggu, kepompong tersebut berubah menjadi kepik dewasa. Terima kasih telah menonton!